Tawaran lakonan yang tidak menepati cita rasa menjadi antara faktor. Pelakon dan usahawan Fazura memilih untuk bergerak sendiri menerusi syarikat produksinya, Fazura Pictures. Fazura atau nama sebenarnya, Nur Fazura Syafarudin, 40 tahun, berkata, melalui syarikat produksinya itu membolehkan dia menghasilkan lebih banyak karya mengikut kehendaknya dan turut sama berlakon dalam karya yang dihasilkan. Tawaran berlakon banyak, cuma tidak menepati cita rasa saya. Kebanyakan storyline yang diberikan sebelum ini banyak kisah penyundul. Dua perempuan berebut seorang lelaki dan ia membosankan. Saya mahu memertabatkan maruah wanita melalui karya dihasilkan selain mahu menerbitkan drama berkualiti, katanya pada program perhimpunan terbesar pakaian tradisional Melayu di sebuah pasar raya di kota baru baru-baru ini. Program berkenaan dirasmikan oleh Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri Zairuddin Abdullah. Turut hadir sama Fata Amin. Fazura berkata, dengan penumbuhan Fazura Pictures itu menjadi misi utamanya untuk menghasilkan lebih banyak karya berbeza daripada sebelum ini. Pada masa sama, saya juga boleh berlakon dengan karya saya hendak dan selepas itu bermacam-macam yang sudah dirancang. Tak kisah genre macam mana dan banyak genre saya hendak buat termasuk film seram. Bagaimanapun, karya yang dihasilkan hendaklah memberi manfaat kepada masyarakat. Karena banyak yang kita lihat dalam televisyen sekarang adalah cerita mengarut. Sejujurnya, banyak cerita yang mengarut sebab tidak ada mesej yang disampaikan katanya. Menurut Fazura lagi, dia yang sekarang aktif menjadi penerbit turut berhasrat untuk bergelar pengarah. Namun, masih belajar dalam bidang pengarahan. Setakat ini, ada dua karya sulung Fazura Pictures, yaitu mengenai kempen raya menerusi film pendek di YouTube bertajuk Adinda dan Kakak Kita ke Jakarta katanya.